Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi Salat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Melanjutkan pembahasan Matan Abi Suja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib Di pertemuan yang lalu Ma'asir al-Muslimin Poin yang terakhir kali kita baca adalah perkataan mu'alif Al-Qadi Abi Suja' al-Qadi Abi Suja' rahimahullah ta'ala Dan serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir apabila mati di dalam bejana Ini perkataan Al-Qadi Abi Suja' rahimahullah ta'ala Tentunya kita sudah membacakan riwayat dari Ibnu Umar radiyallahu ta'ala'an Bahwasanya beliau radiyallahu anhu pernah memecahkan bisul atau jerawat yang ada di wajahnya Sehingga mengeluarkan darah dan beliau tidak mengulang salatnya Ini yang dijadikan dalil oleh Sheikh Majid Al-Hamawi Di dalam menjelaskan perkataan Qadi Abi Suja' Bahwa sesuatu yang sedikit baik itu berupa darah ataupun nanah dimaafkan Artinya dimaafkan ini tidak mempengaruhi atau tidak merusak salat seseorang Kalaupun hal itu menempel misalnya di wajahnya atau di tangannya atau di bagian tubuh yang lainnya Kemudian beliau berkata Begitupun yang masuk kategori dimaafkan adalah Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir ya Seperti misalnya lalat atau belalang itu kalau kita sembelih Itu tidak ada darah yang keluar Maka yang seperti ini pun dimaafkan Berdasarkan hadis yang tentunya sudah sering kita dengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda Apabila ada lalat yang jatuh ke dalam makanan atau minuman salah seorang dari kalian Maka hendaknya dia menenggelamkan atau memasukkannya ke dalam air Yang mana lalat itu jatuh ke dalamnya Kemudian hendaknya setelah dimasukkan semua, dicelupkan semuanya, hendaknya dibuang Karena sesungguhnya di satu bagian sayapnya ada obat dan di bagian sayap yang lainnya ada penyakit Artinya ada obat, ada penyakit dan ada penawarnya di salah satu bagian dari sayap lalat Begitupun dalam riwayat yang lain Zada Abu Daud, Wabnu Mazah, Wabnu Khuzaimah, Wabnu Hibban Innahu yattaki bijanahihilladi fihidda Sesungguhnya ketika hewan itu jatuh Lalat itu jatuh ke dalam makanan atau minuman Atau misalnya kuah seperti sob atau bakso dan lain sebagainya Dia berusaha melindungi dirinya dengan sayap sebelah kirinya Oleh karenanya kenapa dicelup dimasukkan ke dalam Agar sayap sebelah kanannya pun ikut masuk dan bersentuhan dengan air Sehingga racun yang ditinggalkan oleh sayap sebelah kiri Dinetralisir oleh obat yang ada di sayap sebelah kanan Dan ini tentunya bisa kita lihat di hari ini kita hidup di zaman medsos Di zaman internet tinggal di klik saja Yang mujizat Nabi kaitan dengan lalat Akan muncul artikel baik itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia Dan bahasa-bahasa yang lainnya yang menjelaskan tentang keajaiban lalat Yang sudah disinggung oleh Nabi 1400 tahun yang lalu Kemudian ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah Al-Qadi Abi Suja rahimahullah melanjutkan penjelasannya Wal hayawan, hewan-hewan itu kata beliau Kulluhu tohir, seluruhnya adalah suci Karena memang hewan-hewan itu diciptakan untuk manusia Dan diantara kesempurnaan maksud bahwa hewan itu diciptakan untuk manusia Allah jadikan hukum asalnya suci Hukum asal segala sesuatu itu suci Kecuali yang telah diberikan hukum najis oleh syariat Hukum asalnya semuanya suci Kecuali yang ada dalil Yang telah datang dalil dari Quran dan sunnah bahwa itu najis Wal hayawan, hewan-hewan seluruhnya suci Karena sekali lagi hewan-hewan itu diciptakan untuk manusia Min ajli al-intifa' Untuk dimanfaatkan Kalau dia najis bagaimana bisa dimanfaatkan Illa'l kalba wal khinzir Kecuali anjing dan babi Tentunya kalau anjing ya berdasarkan hadis Hadis hirrah namanya ya Ada hadis hirrah Hadis Abu Qatah dah kalau saya tidak salah Itu bahwa Abu Qatah dah datang ke rumah Seseorang keluarganya Lalu beliau meminta air untuk berwudu Lalu airnya dijilat oleh kucing Ya dijilat Minum kucing dari air tersebut Dari bejana tersebut Lalu Abu Qatah dah menggunakannya untuk berwudu Maka keluarganya berkata Bukankah air itu sudah dijilat oleh kucing Artinya seolah-olah dia memahami ya Sebagaimana kalau bejana dijilat anjing Airnya harus ditumpahkan Lalu bejananya dicuci sebanyak tujuh kali Ulahunna biturab Yang pertama menggunakan tanah dalam satu riwayat Maka Abu Qatah dah berkata Tidak Rasulullah bersabda Innaha minat tawafina alaikum Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang biasa Ada di sekitar kalian Berkeliling-keliling Dan sesungguhnya dia tidak najis Artinya berarti anjing najis kan begitu Berarti anjing najis Begitupun dalam hadis yang Masya Allah sangat sering kita dengar Rasulullah bersabda Tuhuru inai ahadikum Iza walago fihil kalb An yagesila sab amarratin Ulahunna biturab Ya Rasulullah bersabda Bersihkanlah bejana-bejana kalian Apabila air minum darinya Dari bejana tersebut Ya hendaknya dia mencucinya Sebanyak tujuh kali Yang mana salah satunya adalah Dengan menggunakan Atau yang pertamanya dengan menggunakan turab Apa itu turab Tanah ya Menggunakan tanah Ini menunjukkan najis Kalau tidak najis Tidak mungkin airnya diperintahkan Untuk ditumpahkan Dan tidak mungkin bejananya Diperintahkan untuk dicuci Sampai tujuh kali Ini menunjukkan Dalla ala najasatil kalb Yang menunjukkan Najisnya an Enjing Lalu dikatakan disini Walhinzir Begitupun babi Ya Dalam ayat Al-Quran Allah SWT Berfirman Kula ajidu fima uhiya ilayya Muharraman Allah katakan Lalu Illa ayyakuna maitatan Aulah malhinzir Kecuali dalam bentuk bangkai Bangkai itu adalah haram Dan daging Apa namanya Babi Kalau anjing itu Dalam beberapa kondisi Ya juzul intifa Bisa saja kita manfaatkan Contohnya untuk hirasah Hirasatul harf Untuk menjaga Kebun Atau Apa sawah misalnya Atau yang kedua Untuk misalnya Lissaid Lissaid Untuk berburu Banyak ya Di beberapa daerah Di Sumatera Itu banyak Berburu Dengan menggunakan anjing Kalau Ini dalilnya para ulama Kalau Sesuatu Ya Sesuatu yang Boleh dimanfaatkan Dalam beberapa kondisi Seperti anjing Itu najis Ya Apalagi yang tidak bisa Dimanfaatkan Seperti babi Yang jelas-jelas Aglaz Adalah lebih buruk Kondisinya daripada Anjing Oleh karenanya Di mazhab Imam Syafi'i Disamakan antara hukum Anjing dengan Dengan babi Walaupun kalau kita Lihat nasnya ya Yang ada nasnya ya anjing Yang ada nasnya anjing ya Rasulullah bersabda Tahuru Iza inai ahadikum Iza walaghufihi Iza walaghufihi Alkalb Bersihkanlah Bejana Kalian Apabila Minum darinya anjing Yang ada nasnya adalah Anjing ya Walaupun para ulama Mengkiaskan Babi Kepadaan Anjing Disini dikatakan Ma'asir al-Muslimin Dan karena babi Kenapa disamakan Hukumnya dengan anjing Karena dia Apa namanya La yajuzul intifa Ya tidak Tidak bisa dimanfaatkan Dan dia lebih buruk Kondisinya daripada Anjing Kalau anjing saja Hukumnya Apa namanya Najis Maka babi pun Mengambil hukum Yang sama kata para ulama Walaupun Kalau kita lihat Dalam Apa namanya Dalam Kitab Kifayatul Akyar Dikatakan Kalau sekedar hujahnya Kalau sekedar dalilnya Tidak bisa dimanfaatkan Tidak semua yang Tidak bisa Apa namanya Dimanfaatkan Itu otomatis Najis Oleh karena dikatakan Wahada gairu musallam Li'annal hasyarat Kadhalika Wahia tahirah Banyak kok yang lain Yang tidak bisa Dimaafkan Tapi Tapi Suci Lalu disini Dikatakan Dan telah Dinukil Ijma Oleh Ibnul Munzir Bahwa Babi itu Najis Menurut Ijma Tapi ini Apa namanya Harus diteliti Lagi Benar Atau Tidak Karena ada Riwayat Dari Malik Dan Ahmad Bahwa Babi itu Suci Artinya Jangan Jangan Dibilang Ijma Para ulama Masih berdebat Tentang Masalah Masalah Ini Sesungguhnya Dalil Yang menunjukkan Najisnya Babi Walaupun Pendapat yang Muqtamad Di mazhab Imam Syafiq Adalah Najis Tetapi Kata beliau Dalilah Dalilah Kalau dari sisi Dalilah Lemah Yang mengatakan Bahwa Babi itu Najis Artinya Tidak bisa Semata-mata Kita katakan Babi itu Maka dia Najis Tidak bisa Dimanfaatkan Maka dia Najis Tidak bisa Semata-mata Seperti itu Kata para ulama Kalau keharamannya Jelas Keharamannya Sepakat Para ulama Tetapi Yang diperdebatkan Adalah Antara Jumhurul Ulama Misalnya Dengan Imam Malik Adalah Permasalahannya Adalah Najis Atau Tidak Tidak Najis Tentunya Yang lebih Hati-hati Kita Apa namanya Menghindarinya Dan Mencucinya Walaupun nanti Masalah mencucinya Berdebat lagi Apakah Cara Kalau memang Anjing itu Kalau memang Babi itu Hukumnya Disamakan Dengan anjing Lalu bagaimana Cara mencucinya Kalau di Mazhab Imam Syafi'i Cara mencucinya Disamakan Dengan anjing Karena memang Dia hukumnya Disamakan Maka cara Mencucinya pun Disamakan Walaupun nanti Banyak pendapat Di Mazhab Imam Syafi'i Mazhab Pendapat Imam Nawawi Dan juga Pendapat Para ulama Yang lain Yang mengatakan Lebih kuat Pendapat Cukup Dicuci Sampai bersih Tidak ada syarat Harus Tujuh Tujuh Kali Karena dalilnya Khusus Untuk Permasalahan Anjing Akan kita Bahas Nanti Di Poin Selanjutnya Lalu Lalu dikatakan Anjing 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 Atau Dari Salah Satunya Jadi Kalau Anjing Dengan Anjing Lahir Anjing Babi Dengan Babi Lahir Babi Misalnya Atau Dengan Salah Satunya Misalnya Anjing Berpasangan Dengan Hewan Yang lain Lalu Apa Namanya Muncul Satu Jenis Hewan Yang Baru Misalnya Akibat Persilangan Ini pun Tetap Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Najis Sesuatu Yang Najis Lalu Dikatakan Ma'asir Al-Muslimin Rahimakumullah Al-Qadi Abi Suja Berkata Wal-mayyitatu Kulluha Najisah Dan Bangkai Seluruhnya Itu adalah Najis Apa itu Definisi Bangkai Bangkai Adalah Hewan Yang Mati Dengan Tidak Disembeli Secara Syari Jadi Hewannya Mati Tanpa Melalui Proses Penyembelihan Yang Syari Ya Atau Dilakukan Oleh Orang-orang Mushrik Dilakukan Oleh Orang-orang Mushrik Nyembelinya Barangkali Syari Pakai Pisau Di leher Tetapi Dilakukan Oleh Orang-orang Mushrik Kalau Ahli Kitab Dikecualikan Ahli Kitab Dikecualikan Itu disebut Dengan Bangkai Dan beliau Berkata Bangkai Itu Seluruhnya Najis Yang disebutkan Disini Dalam kitab Kifayatul Akhir Adalah Hewan Yang Hilang Nyawanya Alias Mati Tanpa Disembeli Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Syari Illa Kecuali Assamaka Wal Jarada Wabna Adam Kecuali Bangkainya Ikan Kemudian Belalang Kemudian Manusia Kalau ikan Sudah kita bahas Di masalah air Hadis Nabi Muhammad Bersabda S.A.W Ini sudah kita bahas Bahwa di laut itu Suci Bersih airnya Dan halal Bangkainya Ada pun masalah Belalang Ini pun sudah kita bahas Ya hadis Uhillat lana Maitatan Telah dihalalkan Bagi kami Dua jenis Bangkai Yang pertama Adalah As-Samak Yaitu ikan Dan yang kedua Adalah Al-Jarat Yaitu belalang Adapun kaitan Dengan manusia Ma'asir Al-Muslimin Disebutkan Dalam hadis Riwayat Imam Hakim Dan yang lainnya Rasulullah Bersabda La tunajjisu Mautakum Jangan kalian Anggap Bahwa Orang yang meninggal Di antara kalian Itu najis Fa innal Mu'mina La yanjus Hayyan Wala Mayitan Sesungguhnya Seorang mu'min itu Tidaklah Najis Baik saat Dia masih hidup Ataupun Setelah dia Meninggal Jadi Bersih Seorang muslim Bersih Dia tidak dianggap Najis Begitupun Ma'asir al-muslimin Dalam riwayat Yang lain Imam Bukhari Dan muslim Meriwayatkan Dari Abi Hurairah Radiyallahu ta'ala Bahwasanya Rasulullah Bersabda Subhanallah Innal Mu'min La yanjus Subhanallah Maha suci Allah Wahai Abu Hurairah Kalaupun kau sedang Junub Yang tidak masalah Kita salaman Tidak masalah Kita salaman Sesungguhnya Seorang mu'min itu Tidaklah Najis Mu'min tidak Najis Lo bagaimana Kalau kafir Kalau kafir bagaimana Najis atau tidak Disebutkan dalam kitab Syarah Matan Abi Suja Yaitu Kifayatul Akhir Dikatakan Dan itu mencakup Seorang muslim Dan juga Orang-orang Dhimmi Lalu dikatakan Disini Begitupun Di antara bangkai Yang dikecualikan Adalah janin Yang ada di dalam Perut Misalnya Kambing Yang ketika Ibunya disembelih Dia mati di dalam Ini pun dikecualikan Masuk ke dalam Sesuatu yang dikecualikan Dari hukum bangkai Hukum asalnya Bangkai kan Allah katakan apa Illa ayyakuna Maitatan Audamam Maspuhan Aulah Malhinzir Kecuali bangkai Dikecualikan juga Janin ya Jadi kalau kita nanti Idul adha Misalnya ya Kita nyembeli Kambing Ternyata ada Anak-anak kambing Di dalam perutnya Tetapi pas keluar Pas dibuka Sudah mati Ini pun halal Untuk dimakan Itu termasuk Yang dikecualikan Ya karena Ya karena Dhaqatul um Dhaqatul walad Bahwa sembelihan Untuk ibu Itu sembelihan Untuk anak Yang ada di dalam Perutnya ya Sebagaimana disebutkan Dalam Hadis Rasulullah Alayhi Salatu wassalam Lalu dikatakan Disini Mu'allif rahimahullah Berkata Wa yugusalul ina'u Min wulugil kalbi wal khinzir Sab amarat Ihdahunna bitturab Dicuci Bejana Apabila Anjing Atau babi Minum darinya Sebanyak Tujuh kali Kata Qadi Abi Syuja Ihdahunna Salah satunya Bitturab Menggunakan Tanah Wa yugusalul Min sa'irin Najasad Dan Kita membersihkan Bejana Ataupun Apapun ya Baju dan lain sebagainya Dari Selain Najis Babi Dan anjing Merotan Cukup satu kali Ya Wa ta'ati alayhi Wa thalathatu abdol Tetapi Kalau mau Tiga kali Itu lebih utama Jadi Satu kali Kalau kita kena Najis Gak ada masalah Dibersihkan Satu kali Kalau memang Najisnya sudah hilang Cukup Tetapi Kalau kita ingin Tiga kali Maka itu adalah Lebih Afdol Hadisnya Tadi sudah kita bacakan Sabda Rasulullah Muhammad S.A.W Tahuru Inai ahadikum Iza walagafihil kalbu An yagsilahu Sab amarratin Ulahunna Biturab Bersihkanlah bejana Kalian Apabila anjing Minum darinya Sebanyak Tujuh kali Salah satunya Dengan menggunakan Tanah Dalam riwayat yang lain Iza walagal kalbu Fi inai ahadikum Fal yuriqhu Thumma Liagsilahu Sab amarrat Apabila anjing Minum dari bejana Salah seorang Dari kalian Maka air yang ada Di dalamnya Dibuang Ditumpahkan Nah ini menunjukkan Najis Kata para ulama Kemudian Dicuci sebanyak Sab amarrat Sebanyak Tujuh Tujuh kali Disini ada penjelasan Yang menarik Dikatakan oleh beliau Thumma Lalu La farqa baina An yatanajjas Bi wulugihi Au baulihi Au damihi Sama saja Baik penyebab Najisnya itu Dikarenakan Dia minum Dari bejana Atau dikarenakan Kencing anjing itu Atau dikarenakan Terkena darahnya Atau terkena Rambutnya Atau bagian yang lain Jadi kalau di mazhab Imam Syafi Semua bagian Dari anjing itu Najis Lalu dikatakan Disini Min jami'il ajizai Wa fadolatihi Fa innahu Yugesal Sab an ihdahunna Bit turab Dan dari semua Bagian dari Tubuhnya Kotorannya Apalagi Seperti itu Yang mana Salah satu Dicuci tujuh kali Yang mana Salah satunya Adalah menggunakan Tanah Berkata Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Wa fi wajihin Shad Annahu Yakfi Fi gusli Masi Wal wuluk Marratan Kagus Lisa Irin Najasad Kata Imam An-Nawawi Dalam kitab Rawdoh Bahwasannya Ada satu Pendapat Yang shad Pendapat Yang Asing Ya Bahwasannya Kalau selain Daripada Jilatan Anjing Cukup Satu kali Jadi ada pendapat Yang dinukil Oleh Imam An-Nawawi Bahwasannya Mencuci tujuh kali Itu khusus Kalau Dijilat Ya Tapi Kalau tidak Dijilat Hanya sekedar Bersentuhan Cukup Dicuci Lalu Dikatakan Disini Wahadzal Wajah Dan ini adalah Pendapat Qala fi syarhil Muhazzab Dan beliau Berkata dalam Syarah Al-Muhazzab Innahu Muttajihun Kawiyun Min Haythul Dalil Walaupun Dari sisi Dalil Itu yang Lebih kuat Dari sisi Dalil Itu yang Lebih kuat Kata siapa Kata Imam An-Nawawi Yang mana Yang mana Yaitu Dicuci Tujuh kali Kalau memang Sifatnya Adalah Jilatan Tapi selain Daripada Jilatan Sekedar Bersentuhan Saja Itu tidak Kalau dari sisi Dalil Kata Imam An-Nawawi Lebih kuat Pendapat Yang mengatakan Cukup Dicuci Saja Seperti Biasa Wajah Fifi Ghosli Masi Wal Wuluk Merotanka Ghosli Sayirin Najasad Sebagaimana Mencuci Najis Yang lain Lalu Dikatakan Karena Mencuci Sebanyak Tujuh kali Adalah Sebagai Peringatan Agar Mereka Menjauhi Apa namanya Menjauhkan Diri mereka Dari Apa Jangan Sampai Makanan Mereka Tercampur Dengan Anjing Atau Dimakan Oleh Anjing Dan Lain Sebagainya Lalu Dikatakan Disini Di dalam Syarah Kifayatul Akhiar Apakah Jilatan Babi Disamakan Dengan Jilatan Anjing Hukumnya Kalau Dimatanya Iya Kalau Dimatanya Jelas Kadi Abi Syuja Berkata Dikatakan Dikatakan Disini Apakah Apakah Kalau Yang Menjilat Itu Babi Sama Dicuci Tujuh Kali Sebagaimana Anjing Kowlan Kowlan Ada Dua Pendapat Di Mahzab Imam Syafi'i Al-Jadid Pendapat Yang Jadid Pendapat Yang Terbaru Imam Syafi'i Setelah Beliau Hijrah Ke Mesir Tinggal Di Mesir Meninggalkan Bagdad Beliau Berpendapat Iya Harus Dicuci Tujuh Tujuh Kali Karena Dia Najis Secara Zatnya Maka Hukumnya Mengikuti Hukum Anjing Bahkan Lebih Parah Lebih Parahnya Dari Sisi Mana Yang Kita Sebutkan Tadi Di Awal Bahwa Kita Tidak Boleh Memanfaatkannya Kita Tidak Boleh Memanfaatkannya Ada Pendapat Kadimnya Imam Syafi'i Ketika Beliau Masih Di Bagdad Cukup Dicuci Satu Kali Saja Jadi Imam Syafi'i Ketika Masih Di Bagdad Beliau Beristihat Berkesimpulan Bahwa Cukup Satu Kali Tetapi Ketika Beliau Pindah Ke Mesir Lalu Beliau Ditanya Tentang Permasalahan Ini Beliau Meninggalkan Pendapat Yang Lama Lalu Berpindah Kepada Pendapat Yang Baru Yang Mengatakan Dan Itu Biasa Masih Rauh Muslim Apalagi Masalah Fikih Itu Biasa Masalah Fikih Itu Seperti Itu Kadang Kita Mendapatkan Satu Dalil Kita Anggap Kuat Ternyata Ada yang Lebih Kuat Kita Terkadang Menganggap Satu Pendapat Lemah 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 Ternyata Kuat Atau Sebaliknya Kita Anggap Satu Pendapat Ini Kuat Malah Lemah Sedikit Lagi Coba Kita Lihat Dikatakan Disini Wahadal Qawlu Rajahahun Nawawi Fishar Hil Muhadzab Qawl Qadimnya Syafi'i Yang Mengatakan Babi Cukup Dicuci Satu Kali Itulah Yang Dianggap Kuat Oleh Imam An-Nawawi Dalam Kitab Beliau Al-Muhadzab Shahrul Muhadzab Mohon maaf Kalau Al-Muhadzab Itu tulisan Abi Ishaq Ashirazi Tapi Yang Ditulis Oleh Imam An-Nawawi Adalah Shahrul Muhadzab Tetapi Karena Istimbab Bagaimana Mereka Mengeluarkan Hukum Bagaimana Mereka Menyimpulkan Satu Dalil Itu Para Ulama Oleh Karena Kita Harus Berlapang Dada Di dalam Permasalahan Seperti Ini Lalu Dikatakan Yang Rajih Yang Kuat Dari Sisi Dalil Kata Imam Nawawi Dalam Kitab Shahrul Muhadzab Cukup Dicuci Satu Kali Tanpa Tanah Dan Ini Adalah Pendapat Mayoritas Para Ulama Yang Mengatakan Bahwa Babi Itu Najis Jadi Mayoritas Ulama Mengatakan Babi Itu Najis Dan Mayoritas Ulama Yang Mengatakan Babi Itu Najis Mereka Mengatakan Pula Bahwa Hukum Mencuci Bejana Yang Dijilat Oleh Babi Tidak Sama Dengan Cara Apa Namanya Membersihkan Bejana Yang Dijilat Oleh Anjing Dan Kalau Kita Baca Alasan Ilmiah Kalau Kita Cari Di Internet Saya Pernah Baca Alasan Ilmiah Kenapa Anjing Harus Dicuci Tujuh Kali Oh Itu Luar Biasa Sekali Ada Sisi Ilmiah Tentang Bakteri Yang Ada Di Babi Di Bulunya Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Kita Bersyukur Diberikan Hidayah Islam Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana Mana Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 cm Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Nabi Surah Tersen Juga Mengatakan Arriba Isna Aw Salasun Wasabu'una Baban Dosa riba itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa Riba Itu Adanah Yang Paling Rendah Misal Ayyan Ki Harrojulu Ummah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Uang Riba Dan Bertaubat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Ruban Dengan Cara Transfer Kerekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah Diri Dari Riba Dan Gapailah Ridonya Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang Berduka Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Sebagai Pasukan Garda Depan Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Robani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 327 27 Dengan Poloritas H Atau Scan dan Searching Di Satelit Telkom Pada receiver Atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Jangan sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Kita ada BUM Bisnis Opportunity Maxindo Di sini Kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti kebab Ice Coffee Cappuccino Sosis Bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket BUM Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha BUM lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahasukses.com Set me free And made me Stop Wadurrabbi zidni Ilma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mawalah Wa ba'd Para pemirsa Niaga TV Yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang kedua ini Kami mengundang Para pemirsa Untuk bisa Menggunakan Dua layanan kami Baik itu layanan Telepon Dan layanan pesan singkat Masih melanjutkan Pembahasan kitab Matan Abi Suja' Tadi kita sudah bahas Beberapa poin Yang beliau sampaikan Terkait dengan Masalah najis Dan masalah Cara menghilangkannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Ilmu yang bermanfaat Dan istiqamah Dalam Menuntut ilmu Sepertinya ada Penelpon ya Yang masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Abu Naf'an Assalamualaikum Ya Ustaz Alhamdulillah Saya sehat Barakallah Asya Allah Silahkan Abu Naf'an Meskipun telah Tanah Ustaz Takkobalallahu Mingga wa mingku Barakallah Fikum Amin Takkobal ya Karim Kulu'am Wa antum Bikair Asya Allah Silahkan Abu Naf'an Ustaz mau tanya Ini tentang satu Masalah salam Masalah apa Salam salam Ucapan salam Salam Jadi kalau Umpama Ada seseorang Yang mengucapkan salam Nah Kita meyakini Itu ucapan salam Bukan buat kita Bukan Tapi ada Kita mendengar Itu ucapan salam Nah Sebaiknya gimana Apa kita jawab Itu ucapan salam Atau enggak Karena yang Anda pahami Yang sunnah Itu kan Mengucapkan salam Sedangkan Kalau yang menjawab Itu punya wajib Itu yang pertama Yang kedua Kalau umpama Ada orang yang lagi Baca Quran Saudara kita muslim Baca Quran Nah Kita baiknya gimana Untuk Untuk Apa namanya Praktek Ucapan salam Apa kita ucapan salam Sama orang yang Membaca Al-Quran Atau kita diamkan Karena kalau kita Ucapan salam Otomatis Dia wajib untuk Menjawab Nah Itu yang Kedua Mungkin Sementara Itu saja Yang anggap Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Hukum asalnya Mengucapkan salam Adalah sunnah Menjawabnya Adalah wajib Adapun Wajibnya Adalah Berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Wa idha huyitum Bitahiyatin Fahayyu Biahsana Minha Apabila Ada orang yang Menyampaikan Tahiyat Kepadamu Menyampaikan salam Kepadamu Kata Allah Fahayyu Maka Balaslah tahiyat Itu Biahsana Minha Dengan yang Sama Atau Biahsana Minha Dengan yang Lebih baik Atau yang Minimal Sama Dan ini Ini adalah Perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Dan asal Daripada Perintah Adalah Wajib Dan hukum Asalnya Seorang Muslim Ketika dia Mengucapkan salam Di tempat umum Dia tidak Menghususkan Dia tidak Menghususkan Ketika saya Misalnya Bertemu dengan Kawan Di warung kopi Misalnya Atau di Restoran Lalu disana Banyak orang Saya mengucapkan Assalamualaikum Ya tentunya Hukum asalnya Itu berlaku Atas semua Umat Islam Yang mendengar Assalamualaikum Dari lafaznya Saja Adalah Assalamualaikum Keselamatan Atas kalian Ya artinya Itu umum Boleh saja Kita menjawab Walaupun bukan Kita yang dimaksud Artinya bukan Kita yang dikenal Maka tidak Masalah kita Apa namanya Menjawab Misalnya Waalaikumussalam Warahmatullah Walaupun ingat Para ulama Mengatakan bahwa Menjawab salam itu Kalau dari Yang sedikit Ke yang banyak Itu hukumnya Fardu kifayah Fardu Kifayah Artinya Fardu kifayah Kalau sudah ada Sebagian dari Yang Yang mendengar Salam Sudah menjawab Maka gugurlah Kewajiban Menjawab salam Atas yang lainnya Artinya Kalau sudah ada Yang mengatakan Menjawab Misalnya Dari 10 orang Yang berkumpul 3 orang yang menjawab Waalaikumussalam Warahmatullah Yang lain Gugur Kewajiban mereka Ya sebagaimana Dijelaskan oleh Para ulama Salah satunya Dalam kitab Bisa dibuka Dalam kitab Apa itu Apa namanya Kitab yang ditulis Oleh Syekhid Al-Hilali Hafizullah Ta'ala Syarah Riyadu Salihin Nama Sarahnya Apa Bahjatun Nazirin Sarah Disana beliau Merinci banyak Sekali rincian hukum Salah satunya Adalah bahwa Menjawab salam Adalah Fardu Kifayah Tapi kalau saya sendiri Bapak Ngucapin salam Ke saya Fardu Ain Karena tidak ada Pilihan Cuma saya sendiri Tapi kalau banyak Itu hukumnya Fardu Kifayah Itu yang pertama Yang kedua Dalam Islam Ada rincian Hukum Kaitan mengucapkan salam Misalnya Yang berjalan Mengucapkan salam Kepada yang duduk Yang naik Tunggangan Naik kendaraan Mengucapkan salam Kepada yang berjalan Yang sedikit Mengucapkan salam Kepada yang Yang banyak Nah itu adab-adabnya Lalu yang lebih muda Mengucapkan salam Kepada yang lebih Tua Lalu Laki-laki Mengucapkan salam Kepada laki-laki Boleh tidak Laki-laki Mengucapkan salam Kepada perempuan Ada dua Kalau perempuan itu Masih muda Misalnya seorang gadis Dan lain sebagainya Yang Dan pemuda Laki-laki itu Masih seorang pemuda Nah ini dihindari Dilarang Yukroh Kata para ulama Karena bisa menimbulkan fitnah Tapi kalau ibu-ibu Sudah tua Kita mengucapkan salam pun Tidak akan ada masalah Nah itu tidak masalah Ya Itu tidak masalah Begitupun diantara adab Mengucapkan salam Ketika kita masuk ke majelis ilmu Kita tidak mengucapkan salam Langsung saja Duduk Duduk Karena itu bisa memutus Memutus ilmu Memutus Apa namanya Dakwah yang sedang disampaikan Begitupun ketika kita sedang sholat Kita sedang Kita memasuki masjid Lalu kita mendapatkan orang yang berzikir Atau membaca Al-Quran Kita tidak mengucapkan salam kepadanya Sehingga kita melihat dia berhenti Barulah kita mengucapkan Mengucapkan salam Itu beberapa Apa namanya Adab Yang disampaikan oleh para ulama Berdasarkan hadis-hadis nabi Salah satu kitab yang terperinci Membahas ini Ada di bab Kitab Al-Jami' Dalam kitab Bulugul Maram Ada kitab Al-Jami' Sarahnya namanya Kitab Taudihul Ahkam Itu bagus sekali Dibuat dengan sangat sistematis Salah satunya dirinci Permasalahan tersebut Begitupun dalam kitab Bahjatul Nazirin Yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilal Al-Hilali Hafizahullahu Ta'ala Allah Alhamdulillah Kita memasuki pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Jika kita berburu hewan Seperti rusa Menggunakan panah Atau sejenisnya Dan hewan buruannya Mati jauh dari tempat Memanah hewan tersebut Dan ditemukan sudah mati Bagaimana hukumnya Kalau misalnya saya berangkat Ke hutan Bawa panah Atau bawa senapan angin Senapan api Kalau di Sumatera dikatakan Lalu saya menembak rusa Lalu rusanya saya yakin kena Lalu dia lari rusanya Lalu saya cari-cari Tidak ketemu Eh sore harinya ketemu Atau beberapa waktu kemudian ketemu Sudah mati Apakah boleh saya memakannya Ya tergantung Kalau di hewan itu Tidak ada alamat kematian Kecuali luka Yang diakibatkan oleh peluru Yang kita lesatkan Ketika kita melepaskan tembakan Sambil membaca Bismillah Maka tidak masalah Maka tidak Tidak masalah Tetapi kalau ternyata Rusa tersebut Ada alamat Ada kemungkinan Sebab kematian yang lain Maka untuk kehati-hatian Jangan dimakan Misalnya apa Rusa itu matinya Di atas genangan air Memang benar ada luka Ada luka Ada luka di bagian tubuhnya Tetapi dia matinya Di atas genangan air Jadi kita tidak tahu Apakah matinya Karena lukanya Atau karena tenggelam Kita tidak tahu Atau misalnya Ada cabikan hewan Karena kan rusa sudah lemas Mudah ditikam oleh hewan Lalu kita dapatkan Kita tidak tahu Apakah matinya Karena peluru kita Atau karena tikaman Hewan yang buas misalnya Tetapi kalau kita Tidak mendapatkan Tanda yang lain Kecuali Luka yang diakibatkan Oleh senjata Atau Senjata buruan kita Maka yang saya tahu Itu tidak Tidak masalah Allah Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ada orang yang sakit Waktu Ramadan Dan punya batal puasa Tapi Kaudarullah meninggal Namsya Allah Apakah puasa orang yang meninggal ini Dikodoh oleh ahli warisnya Atau bagaimana Allah Sebagai mana Sudah kita jawab Beberapa kali Dalam Pertemuan sebelumnya Bahwa Apabila orang ini Dia tidak Memiliki Waktu Ya Untuk mengkodoh Maka Tidak ada Kewajiban apapun Apa maksudnya Tidak ada waktu Misalnya Yastamirru almarad Sakitnya berlanjut Ba'da Ba'da Ramadhan Di bulan Ramadhan Dia sakit Wa ba'da Ramadhan Istamara Setelah Ramadhan lanjut Pekan kedua Meninggal Maka tidak ada Kewajiban apapun Lain cerita Kalau Seseorang yang Punya hutang puasa Dan dia sudah Ada kesempatan Untuk mengkodoh Tetapi dia tidak Tidak segera Mengkodohnya Lalu Kodarullah Dia sakit Atau tiba-tiba Dia sakit Atau ada kejadian Tertentu Dia meninggal Maka dalam kondisi ini Berlakulah Sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Man mata Wa alaihi siyam Sama'an hu Waliyuhu Barang siapa yang meninggal Dalam kondisi Punya hutang puasa Maka keluarganya Mengganti puasanya Pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dulu Kami Pernah Memelihara Anjing Di rumah kami Dan sering Berinteraksi Dengan hewan tersebut Dan tidak pernah Mencucinya Dengan tanah Dan air Bagaimana Hukumnya Ustaz Karena dulu Kami miskin ilmu Kalau memang Yang dulu Apalagi Tidak tahu Rabbana Ya Allah Jangan hukum kami Apabila kami Lupa Atau kami salah Tidak tahu Ya Rabbana Wala tuhammilna Ma la toqotala nabi Wa'fu'anna Ya Allah Jangan bebankan kami Dengan sesuatu Yang kami Tidak bisa memikulnya Di antara beban Yang paling sulit Kita pikul Adalah Dibebankan Sesuatu Yang belum kita pahami Itu gak bisa Bagaimana Kita dibebankan Sesuatu Yang gak kita pahami Belum kita tahu Hukumnya Maka Wa'fu'rlana Rabbana Ya Allah Ampunilah Dasa-dasa kami Ya dan itulah Manfaatnya Kita menuntut ilmu Ya kita harus Terus menuntut ilmu Min ajli Raf'il jahl Dalam rangka Mengangkat kejahilan Dari diri Diri kita Ya dimaafkan ya Hanya saja ya Kalau memang Itu kejadiannya Belum lama Dan di rumah kita Banyak bekas-bekasnya Dicuci Dibersihkan Jadi Dibersihkan Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Apakah Orang Anak Yang belum berakal Atau maaf Gila Atau idiot Apakah akan dihisap Di akhirat Kelak Terus nantinya Ditempatkan Di neraka Atau di surga Dalam hadisnya Rasulullah Bersabda Rufi'atil Rufi'al Qalam Anthalath Sesungguhnya Pena hukum Itu diangkat Dari tiga golongan Jadi ada Ada tiga orang Yang hukum Diangkat dari mereka Artinya Apapun yang mereka Lakukan Hukum asalnya Tidak ada dosa Bagi mereka Apa itu Anak kecil Sehingga dia balik Orang gila Sehingga dia sadar Kembali akalnya Dan orang yang tidur Sehingga dia bangun Ya Orang yang tidur Sehingga dia bangun Dalam hadis Apabila nanti Hari kiamat Ada beberapa orang Yang akan mengadu Kepada Allah Bahwasanya mereka Tidak sanggup Menerima dakwah Nabi Yang pertama adalah Orang yang ketika Ketika Nabi diutus Mereka sudah tua Jompok Tidak paham lagi Penjelasan-penjelasan Maka Mereka mengadu Kepada Nabi Yang kedua adalah Orang-orang yang gila Yang ketiga adalah Orang-orang yang idiot Dia tidak gila Tetapi Allah uji Ayahnya dan ibunya Dengan anaknya Kondisinya akalnya Tidak apa Tidak sempurna Ada kekurangan Mereka akan mengadu Kehadapan Allah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menguji mereka Dan Allah Maha Adil Ya Allah Maha Adil Allah akan menguji mereka Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Rahmatnya Mengalahkan Kemurkaannya Allah Alhamdulillah Kecuali anak-anak Yang meninggal Dalam kondisi Masih kecil Ya Ayah mereka Muslim Ya tentunya itu Kalau sabar Menjadi tabungan Kelak Di akhirat Kalau bersabar Menjadi tabungan Kelak Di akhirat Allah Alhamdulillah Dalam riwayat Menantikan kita Nanti di surga Ya menantikan Orang tuanya Di pintu surga Allah Alhamdulillah Dengan syarat Tentunya Bersabar Baik Masih Masih ada waktu Sekitar 7 menit lagi Kurang lebih Sebelum kita Mengakhiri pertemuan kita Masih bisa digunakan Di dua layanan kami Layanan telepon Dan juga layanan Pesan singkat Terhitung besok Semua layanan Satelit Ya Itu dialihkan Ke telkom Ya Mudah-mudahan Teman-teman Di rumah Para pemirsa Niaga TV Sudah memindahkan Apa Apa Salurannya Ke telkom 4 Ya agar bisa Mendapatkan Kualitas suara Dan gambar Yang lebih baik Ada penelpon Pak Jainuddin Coba kita angkat Assalamualaikum 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 Begini Pak Yang mau saya tanyakan Setelah Imam itu Dia membaca Sami Allah Juhan Hamidah Kita membaca Rabbana Walak Alhamdulillah Apakah ditambah lagi Dengan yang lain Pak Ustaz Baik Itu saja Pak Zainulim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam hadis Rasulullah S.A.W. bersabda Innamajulimam Waqala Sudah sujud Sudah sujud Sudah sujud Kita masih berdiri Misalnya Atau imam Sudah bangkit Dari sujud Kita masih berdiri Selama kita Bisa mengikuti Imam dengan sempurna Tidak masalah Misalnya kita Membaca Subhanallah Rabi'al A'la Empat kali Atau lima kali Ya selama imam Masih sujud Ya kita baca saja Terus Tidak masalah Atau kita Menambahkannya Dengan doa Selama imam Masih sujud Ya kita tambah Juga dengan doa Allah Alhamdulillah Baik Pertanyaannya Sudah habis Barangkali ini Yang bisa kita Sampaikan Mudah-mudahan Allah memberikan Kita ilmu Yang bermanfaat Dan keikhlasan Subhanallah Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa